Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah di stasiun Pasar Senen Jakarta diperkirakan puncak arus polik akan berlangsung hingga 8 Mei esok sementara sistem one way satu arah di ruas tol Jakarta Cikampek dan Trans Jawa dimulai pada pagi ini. Rekan kami Abdi Aswarsahi melaporkan selain informasi lengkapnya di stasiun Pasar Senen Jakarta dan rekan Gemah Tanjung dari tol Cawang Jakarta Timur. Selamat siang rekan-rekan, saya akan menunjukkan Abdi Daudadu. Abdi, bagaimana situasi di Pasar Senen saat ini dan berapa total penumpang kereta api yang telah tiba di sana? Selamat siang Marvin, berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi pada pukul 8 hingga siang hari ini terpantau stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat memang sudah dipadati oleh sejumlah penumpang baik yang tiba di stasiun Pasar Senen dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa maupun mereka yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data yang kami himpun dari PT KAI Daop 1 Jakarta tercatat hingga hari ini tahari Sabtu 7 Mei 2022 tercatat ada sebanyak 39.600 penumpang KAI yang akan turun di area Daop 1 Jakarta. Dan untuk di stasiun Pasar Senen sendiri tercatat ada sebanyak 15.600 penumpang yang diturunkan di sini sementara itu untuk di stasiun Gambir ada sebanyak 15.100 dan sisanya yang diturunkan di sejumlah stasiun diantaranya di stasiun Jatindegara, Bekasi, Cikampek dan juga stasiun Jakarta Kota. Dan jika kita bandingkan datanya dari tanggal 4 hingga 6 Mei kemarin tercatat ada sebanyak 111.700 penumpang yang diturunkan dengan tujuan di Daop 1 Jakarta ini dan kalau kita lihat berdasarkan jadwal untuk hari ini tadi sudah tiba untuk kereta dari stasiun Surabaya Pasar Turi yang tadi tiba pada pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat dan untuk kereta terdekat yang nanti akan tiba di stasiun Pasar Senen yaitu kereta yang diberangkatkan dari stasiun Garut yang akan tiba di stasiun ini pada pukul 13 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen ini memang diprediksikan masih akan terus meningkat hingga tanggal 10 Mei 2022 mendatang. Marvin. Abdi, bagaimana antisipasi dari PT KAI untuk menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi akan berlangsung hingga tanggal 8? Ya Marvin, betul sekali memang untuk lonjakan penumpang yang tidak hanya tiba di stasiun Pasar Senen ini namun juga volume-nya juga cukup tinggi untuk penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Tercatat ada sebanyak 29 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan ataupun yang dioperasikan dari stasiun Pasar Senen diantaranya dengan ditambahkan 3 kereta api tambahan. Sementara itu dari petugas pelayanan juga ditingkatkan untuk melayani dan juga mengatur seperti apa flow penumpang baik mereka yang tiba dan juga yang akan diberangkatkan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan memang dari PT KAI Dawap 1 Jakarta sendiri juga sudah mengatakan bahwa memang volume penumpang yang berangkat juga masih cukup tinggi dan juga kalau bisa kami informasikan di stasiun Pasar Senen ini juga tersedia gerai vaksin dan juga tes antigen dan juga negatif COVID-19 yang merupakan syarat perjalanan bagi mereka yang belum memenuhi vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Demikian yang dapat kami informasikan dari stasiun Pasar Senen di Jakarta kembali ke Anda di studio Marvin. Abdi Aswala, terima kasih untuk informasi Anda.